Halo, kembali lagi di Youtube Torik Cetan Super Mega Bintang. Seperti biasa, di video kali ini gue bukan ngomong MV Reaction, tapi di video kali ini gue kedatangan bintang tamu oleh temen sama-sama Suka Korea. By the way, di video Youtube gue ini punya segmen baru yaitu Tanya Jawab Kpopers, tapi dari fandom yang berbeda-beda. Kebetulan, di video kali ini kedatangan bintang tamu dari fandom apa? Stay! Stay itu dari mana sih? Fast-nya Stray Kids. Oke, baik. Di sini gue akan menanyakan 5 pertanyaan dan langsung dijawab secara, maksudnya tanpa usah dipikir apa yang ada di kepala, langsung diomongin. Jadi gak usah mikir ini itu, ini itu. Siap? Oke, siap. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Eh, jangan susah ya. Oke, aman. Kita pertanyaan yang pertama, kenapa suka Stray Kids? Karena Stray Kids lagunya bagus-bagus banget. Sebagus apa sih lagunya? Oh, makanya dengerin dong. Oke. Ada rekomendasi lagu? Yang baru aja ya, Side Effects. Sebelum promo ya? Iya dong. Promo. Yang kedua, pandangan lu terhadap Kpopers yang suka war. Jadi war kan kita sering ngeliat antara fandom L dan A gitu ya. Secara identik aja tau lah L dan A. Untuk mereka yang suka war, apa pandangannya? Gue sih gak terlalu ngurusin ya, soalnya itu urusan mereka. Tapi menurut gue itu perlu dikurangin sih, soalnya itu kayak anak kecil banget. Ya gue tau sih yang ngefans banyak juga anak-anak kecil gitu ya, anak-anak sekolah. Cuma please dikurang-kurangin, karena itu gak penting sih menurut gue. Mendingan kalian ngedukung idol kalian. Oke? Efeknya apa setelah war? Ya gitu ya, bikin nama fandom mereka kan jadi nambah jelek juga kan. Padahal cuma satu orang yang ngundang-ngundang war kan. Iya betul. Tapi jadi semuanya kena seluruh fandom. Jadi kita yang bijak aja lah gitu. Cukup jadi fans itu cukup ngedukung idolnya aja. Gak usah ngundang-ngundang war oke? Betul. Yang ketiga, apa yang tidak disuka dari Stray Kids? Oke, kalau kita suka boy band, pasti kita suka ada kan. Tapi apa yang gak disuka dari Stray Kids? Lima. Lima point. Lende nih. Nih, lima. Kayaknya gak sampai lima deh. Soalnya gini, gue suka banget sama Stray Kids. Bener-bener ngikutin Stray Kids dari sebelum debut gitu. Mungkin gak sampai lima, tapi pasti ada lah. Ada lah, satu dua mungkin. Mungkin bukan gak suka ya, tapi lebih ke menurut gue kurang mengena di hati gitu ya. Kurang mengena di hati. Beberapa lagu mereka yang emang semuanya fokusnya di rap gitu. Sedangkan. Yang kita tahu di boy band banyak ya, ada vokal. Mungkin mereka bisa lebih banyak vokalnya gitu kali ya. Lagu-lagu nextnya gitu. Tapi overall sih lagunya emang bagus-bagus banget. Dengerin ya. Cocok. Pertanyaan yang keempat. Satu kata buat stay. Mungkin ada stay. Mungkin stay ada yang menonton video ini. Silahkan. Oh, buat stay. Oke, stay dulu. Harangil. Oke, setelah satu fandom gitu ya. Pertanyaan yang terakhir. Satu kata buat Stray Kids. Buat Stray Kids. Stray Kids. Jum! 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 Jelas lah. Boy band yang di. Bain tentang dunia perkipopat, silahkan. Gak sih, pokoknya lebih bijak aja. Jadi fans harus lebih bijak ya, guys. Jangan sebrono. Dukung terus idol kalian tanpa harus menjatuhkan idol orang lain. Oke? Padahal, jangan menjatuhkan idol lain. Iya. Contohnya? Enggak, enggak ada contoh. Enggak ada contoh. Oke, oke. Tapi kita tahu ya. Tapi kan banyak kejadian kayak gitu kan. Saking meninggikan idolnya sendiri, malah jadi ngatain idol lain gitu. Padahal harusnya jangan kayak gitu. Kan orang-orang tuh masing-masing punya taste sendiri-sendiri kan gitu. Kalau untuk mendukung idol yang kita suka, beli album atau lightstick, perlu atau tidak? Menurut pendapat pribadi, jangan secara umum. Menurut gue sih, bukan perlu ya. Itu lebih ke, ya itu balik lagi ke diri sendiri. Jadi kalau gue pribadi, menurut gue mendukung adalah kalau bisa, iya gitu. Membeli karya-karya mereka. Karena kan mereka bikin karya itu juga mikir ya gitu kan. Ketika mereka ngeluarin album, mereka pasti berharapnya juga albumnya banyak yang beli gitu. Tapi kalau misalnya enggak bisa beli, ya kalian kan bisa juga support dengan ngedengerin lagu-lagunya mereka dari platform yang emang komersial gitu kan. Jadi jangan ngebajak sih yang penting. Dan yang paling penting, kalau punya duit, beli. Kalau enggak, jangan dipaksain. Kalau punya duit, beli. Mumpung kalian lagi seneng-senengnya sama K-pop gitu kan. Jangan ditahan-tahan gitu. Tapi balik lagi, harus ada prioritas ya gitu. Kalau ada yang lebih penting, jangan maksain beli. Oke, benar sekali. Oke, mungkin segini aja perbincangan dari seorang stay yang stray kids ya. Oke, gini ya gitu. Oke. Oh, gini? Gini? Oke. Absurd banget gitu ya. Oke, tapi disini aja video kali ini mungkin di next episode pertanyaan K-popers. Akan dari berbagai fandom ya. Mungkin ini yang pertama baru perdana dari stay. Perdana lo ini. Stay lo. Tentu ya? Iya, perdana. Oh, kapsamita. Beri tepuk tangan. Oke. Sampai disini lo ya. Annyeong. Sub indo by broth3rmax